Tuhan Yesus yang saya kasihi, mari kita membuka kembali Injil Markus Pasal yang ke-6, ayat 5-6 kita akan baca dengan serentak satu kali lagi Injil Markus 6-5-6 3-2-1 Kemana pun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jumbay-jubahnya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus pada malam hari ini Setelah matahari terbenam, kami diberi kesempatan untuk memuji engkau Bahkan sekarang kami mau mendengarkan firanmu Bukan hanya di sini, tetapi juga di kelas sekolah minggu Mohon rohmu yang kudus membuka lubuk jantung kami Agar kami dapat memahami firmanmu dan rohmu yang kudus memberikan kami kekuatan untuk mentaati firmanmu Supaya namamu dimuliakan Demikian doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih Amin Nah Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa Salah satu bukti dia adalah Allah maha kuasa Dia dapat melakukan mujijat Dan telah dipelajari bahwa mujijat-mujijat yang dicatat di dalam keempat Injil Itu paling tidak ada empat puluh mujijat Dan juga telah disebut berulang kali bahwa mujijat-mujijat Tuhan Yesus Itu mengatasi tujuh hal Semua hal di dunia ini tunduk taat pada Tuhan Yesus Yang pertama, benda mati mengikuti perintah Yesus Yang telah kita pelajari, lima roti, dua ikan Markus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 Lima roti, dua ikan Dipakai Tuhan Yesus untuk memberi makan lima ribu keluarga Benda mati taat pada perintah Yesus Kemudian yang berikutnya, alam Di dalam Markus juga pasal 6, ayat 45 Alam Yesus dapat berjalan di atas air Dan dia menenangkan badai yang mengamuk Alam juga taat tunduk pada perintah Yesus yang mahu kuasa Kemudian yang berikutnya yang pada hari ini kita pelajari Yaitu badan manusia yang sakit Kalau kita melihat mujijat-mujijat Tuhan Yesus Badan manusia yang sakit itu mendominasi semua Mujijat Yesus Separuh dari mujijat Yesus adalah untuk menyelamatkan Menyembuhkan orang-orang yang sakit Nah sekarang pertanyaannya Mengapa manusia jatuh sakit? Tidak ada sebenarnya kita bisa sehat 100% Banyak kita menganggap diri kita sehat Tetapi di dalam tubuh kita Ada penyakit yang tidak kita ketahui Begitu diketahui kadang-kadang fatal Ada satu kawan saya Seumur dengan saya Baru saja dia pensiun Tiba-tiba terdeteksi Dia kena kanker pankreas Stadium 4 Tidak lama masuk ICU Dan tidak lama Dia dipanggil pulang ke rumah Allah Bapak Jadi penyakit Itu dibawa Oleh dosa Sejak manusia jatuh dalam dosa Manusia itu tidak lepas Bahkan penyakit itu Tidak jauh dari kita Bahkan ada di tubuh kita Mungkin saja kita tidak tahu Nah kita melihat di sini Tuhan Yesus di sini Dia sudah sampai di daerah Yang bernama Genezaret Di mana itu Genezaret Nah ini peta dari Tanah Israel di daerah Galilia Di zaman sekarang Ini ya Danau Galilia itu Begitu indah Nah saya pernah bermalam di sini Di daerah Tiberias Waktu tahun 2004 Saya kesana Bersama rombongan pendeta Timotito Dari FBBC Nah Genezaret Itu daerah yang dekat dengan Betsaida Korazim Ya dan Kapernaum Kalau kalian lihat di sini ya Ini Betsaida Ini Korazim Ini Kapernaum Ini Genezaret Nah Genezaret Itu adalah nama Ya Dari danau ini Bahasa aslinya Kineret Menjadi Genezaret Tetapi danau ini Bernama Danau Galilia Juga bernama Danau Tiberias Atau Laut Tiberias Karena Nama Kaisar Tiberias Diabadikan menjadi Nama dari Laut ini Laut Galilia Nah Tuhan Yesus Sudah menyebrang Ya Kalau kita lihat Dia berjalan di atas air Di bagian sebelumnya Ayat 45 Sampai 52 Jadi Tuhan Yesus Sudah sampai di daerah Genezaret Nah Kalau kita membaca di sini Dia bersama murid-muridnya Mendarat di Genezaret Dan Perahunya Berlabuh di situ Ketika mereka itu Keluar dari perahu Orang-orang Di Genezaret Langsung mengenal Siapa itu Yesus Nah ini penting sekali ya Tuhan Yesus itu Harus dikenal oleh orang Baru Pertolongannya Kepada manusia Itu bisa nyata Paham ya Di dunia ini Boleh dikatakan Tidak banyak orang Mengenal Yesus Kalau kita tidak Memperkenalkan Yesus Pada orang lain Dan kita sendiri Tidak mengenal Yesus Bagaimana Kita bisa Memperkenalkan orang Pada Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa Tidak mungkin Jadi kalau kita lihat Lebih lanjut Ya waktu Orang mengetahui Yesus Ada di Genezaret Ayat 55 Sangat penting Orang-orang yang sehat Membawa Keluarga Mereka Yang sakit Kamu lihat di sini Dari seluruh Daerah Genezaret Jadi daerah Genezaret Itu daerah yang cukup Besar di sini Mereka membawa Keluarganya Untuk Bertemu dengan Yesus Bahkan orang yang sakit Itu diusung Artinya digotong Zaman dulu Tidak ada ambulan Zaman dulu Tidak ada mobil Jadi bagaimana Mengangkut orang yang lumpuh Itu dengan Digotong Ya tidak ada Gerusi rota Zaman dulu Jadi kamu bayangkan ya Begitu banyak yang orang Membawa keluarganya Yang sedang sakit Karena manusia Tidak ada yang Mau sakitnya Lama-lama Saya sekarang juga Masih sakit Belum sembuh total Karena Renosal Ciruma ini Membuat begitu banyak Debu di bawah Dan saya tidak Sadar bahwa Debu yang masuk Dari angin itu Begitu banyak Sehingga Membuat saya Batuk Dan terjadi Infeksi Di daerah Pernapasan Tidak ada orang Yang sakit Yang mau Lama-lama sakit Sakit apapun itu Kalau kita sakit Kita cepat-cepat Mau cari dokter Kalau keluarga kita Sakit Cepat-cepat Kita mau membawa dia Supaya diobati Supaya sembuh Jadi mereka ini Mendengarkan Yesus Yang sudah Datang disitu Mereka membawa Semua keluarganya Ya untuk Percaya Untuk bertemu Dengan Yesus Karena Kamu lihat disitu Semua orang disana Sekarang tahu Bahwa Yesus Berada Di Genezaret Nah Yang memenari Ayat 56 Ternyata Tuhan Yesus Tidak hanya Berada di Satu tempat Tuhan Yesus Sekarang Maha kuasa Dia ada di Mana-mana Dia ada di Pontianak Dia ada di Jakarta Tergantung Kita yang Percaya Mau gak Membawa Orang Yang belum Percaya Yesus Bisa tahu Siapa Yesus Itu Permasalannya Dan mereka Disini dikatakan Waktu Yesus Ke desa Waktu Yesus Ke kota Waktu Yesus Ke kampung Kenapa ada Desa dan kampung Desa dan kampung Perbandingannya Ada yang Desa yang kecil Kampung yang Lebih besar Kira-kira begitu Kota Kalau kota Sekarang Boleh dikatakan Ada Wali kotanya Biasanya Kota-kota Di Indonesia Paling tidak Itu ada Satu mal Itu disebut Kota Biasanya Begitu Ada Supermarket Yang besar Dan Waktu Yesus Berada di Tempat-tempat Yang seperti itu Nah Orang-orang Meletakkan Orang sakit Di pasar Jadi Yesus Yang lewat Di pasar Dan orang-orang Itu meminta Pada Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus Memperkenalkan Orang Untuk Hanya Menjama Ujung Bajunya Ujung Ujung Bajunya Nah disana Ada Ezra Dia memakai Jaket Dan jaketnya Ada tali Disini Nah kira-kira Itu adalah Ujung baju Yang paling kecil Karena orang Yahudi Mereka Memakai Jubah Dan jubah itu Ada tali Pengikatnya Ada ujungnya Dan dikatakan Disitu Mereka Meminta Pada Yesus Untuk Diperkenankan Menjamah Jumbah Jubahnya Saja Hanya Menjamah Ujung Jubahnya Nah Kapan Orang itu Tahu Bahwa dengan Menjamah Ujung Jubah Yesus Itu Bisa Disembuhkan Penyakitnya Jangan lupa Waktu Yesus Dipanggil Untuk Menyembuhkan Putri Reairus Yang sakit Hampir mati Dia datang Ke rumah Reairus Dan waktu itu Di tengah perjalanan Ada seorang Perempuan Yang sakit Pendarahan 12 tahun Semua uangnya Habis Semua dokter Sudah dia kunjungi Bukan lebih baik Tapi dia lebih parah Penyakitnya Kemudian timbul Pikirannya Dia tahu Yesus Maha Kuasa Dan dia menjamah Ujung Jubah Yesus Dan dia Disebuhkan Nah sekarang Pertanyaannya Kenapa Dia punya Pikiran baik Seperti itu Menjamah Ujung Jubah Yesus Bukan karena Dia pintar Loh Bukan karena Dia itu Jenius Bukan Saya percaya Tuhan Yesus Sendiri Yang menggerakkan Perempuan ini Supaya Menjamah Jumbah Jubahnya Dan Yesus Mengatakan Kuasa keluar dari tubuhnya Dan pada saat itu Wanita yang Pendarahan yang 12 tahun Langsung Stop Sekarang Jarang ya Kita mendengarkan Perempuan yang sakit Pendarahan Tapi kita semua Saya rasa Pernah Sakit Diare Atau bahkan Disentri Saya sendiri Pernah sakit Disentri Itu Buang airnya Berkali-kali Setiap hari Setiap malam Dan kalau Tidak diinfus Tidak diobati Bisa mati Kalau sampai Diare Muntaber Tiba-tiba Stop Berarti sudah Sembuh Jadi waktu Dia sembuh Yesus kan Sebenarnya Bisa aja Mendiamkan Perkara ini Tapi Yesus Menolih ke belakang Dan melihat dia Dan Yesus Berkata pada Murid-muridnya Ada orang Menyentuh Baju saya Ada kuasa Yang keluar dari saya Dan murid-muridnya Itu bilang Yesus Ini kan orang Banyak Berdesak-desakan Kau gak salah Ini murid-muridnya Kurang ajar Yesus pernah Berbuat salah gak Gak pernah Yesus pernah Bergurau gak Gak pernah juga Murid-muridnya Anggap Yesus Itu manusia biasa Yang mau bergurau Dengan mereka Jadi waktu Yesus Menolih ke belakang Melihat Ibu itu Ibu itu Kaget Gemetar Langsung Dia tersungkur Di depan Yesus Dia mengakui Semua Perbuatannya Kenapa dia sampai Menjamah Ujung jubah Yesus Dan dia mengatakan Dia sudah sembuh Jadi perempuan ini Yang menjamah Jubah Yesus Disembuhkan Yesus Perbuatannya Diketahui orang banyak Sehingga mulai saat itu Orangnya Tidak perlu Tuhan Yesus Tumpangan tangan Kepada dia Untuk disembuhkan Gak perlu lagi Tinggal pegangnya Yaitu jumbai baju Yesus Dan langsung sembuh Penyakit Apapun itu Sembuh Nah sekarang juga kita Memiliki Yesus Yang sama Dia Bisa menyembuhkan Penyakit kita Tapi tidak lagi Dengan mujijat Tidak lagi Dengan Mujijat Yang dilakukan Oleh hamba-hamba Tuhan Seperti Petrus Dan Rasul Paulus Dan kawan-kawan Tidak lagi Tapi kita masih berdoa Dan doa kita Bisa dijawab Tuhan Misalnya Kalau kita sakit Kita berdoa Tuhan Menyembuhkan kita Nah coba kita lihat Di Alkitab Kenapa Allah mau Menyembuhkan Penyakit manusia Dalam kitab Keluaran Pasal 15 Kalau kita baca Nah disitulah Mulai kata Allah menyembuhkan Diperkenalkan Kepada manusia Pasal 15 Ayat 26 Kitab Keluaran Kita baca Sama-sama Keluaran 15 Ayat 26 1 2 3 Firmannya Jika kamu Sungguh-sungguh Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Apa yang benar Di matanya Dan memasang Telingamu Kepada perintah-perintahnya Dan tetap Mengikuti Segala ketetapannya Maka aku Tidak akan Menimpakan Kepadamu Penyakit Manapun Yang telah Kutimpakan Kepada orang Mesir Sebab Aku Tuhan Lah Yang Menyembuhkan Engkau Disini ada Perkenalkan Siapakah dia Tuhan kita Aku Adalah Tuhan Yang Menyembuhkan Engkau Nah Di dalam Tradisi Orang Israel Mereka Mengenal Satu Malekat Yang tidak Dicantumkan Di Alkitabnya Nama Malekat itu Yang mereka Kenal Bernama Rafael Ya Masih ingat Peristiwa Goncangan Air Ya Di kolam Bethesda Ada orang Lumpuh 38 tahun Dan Airnya Digoncang Malekat Dan Orang Israel Terjun Ke situ Barang Siapa yang Terjun Langsung Sembuh Penyakitnya Makanya Mereka Punya Nama Malekat Rafael Padahal Di Alkitab Hanya Ada Dua Malekat Yang kita Kenal Namanya Yaitu Gabriel Penyampai Firman Tuhan Mikael Petarung Panglima Perang Dari Para Malekat Dua Saja Tapi mereka Mengenal Rafael Itu adalah Tuhan Penyembuh Yehovah Rafa Disitu Gelarnya Yehovah Rafa Nah kita Melihat disini Semua penyakit Yesus Mau sembuhkan Sekarang saya Tidak tahu Kamu sakit apa Atau keluarga Kamu sakit apa Kita bisa Berdoa Dan Tuhan Yesus Dia punya Belas kasihan Untuk menyembuhkan Penyakit-penyakit Yang kita Derita Tetapi Sekarang Pertanyaannya Mengapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang sakit Nah kalau kita Tidak sakit Kita Tidak tahu Betapa Berharganya Suatu Kesehatan Kadang-kadang Sakit itu Juga Anugerah Kadang-kadang Kalau kita Sehat terus Kita Tidak tahu Kalau kita Sakit Banyak Kendala-kendala Dalam Kehidupan Berbicara Saja Suaranya Tidak lengkap Bergerak Saja Tubuh kita Kurang kuat Dan sebagainya Ya waktu Kita sakit Jadi waktu Kita sakit Kita ingat Bahwa Semua Kehidupan kita Anugerah Tuhan Baik itu sakit Maupun Baik itu sehat Nah sekarang Pertanyaannya Tuhan memberikan Kesehatan Kepada manusia Tujuannya Untuk apa Kalau kita Melihat disini Di dalam Buklet Sekolah Alkitab Liburan Untuk kelas Remaja Pemuda Nah disitu Dicantumkan 20 Mujizat-mujizat Yesus Menyembuhkan Badan manusia Yang sakit Sekarang kita Mau melihat Kenapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Kita yang sakit Ada beberapa Hal yang bisa Dihighlight Yang pertama Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang sakit Supaya Orang yang sakit Sudah sembuh Sehat Bisa Melayani Nah itu Pertama Kuncinya Kalau sekarang Kita tidak sakit Kita sehat Itu juga Anugerah Yesus Kamu jangan bilang Saya sekarang Tidak sakit Saya sehat Nah kesehatan Kamu itu Untuk apa Untuk Melayani Tuhan Yesus Di dalam Peristiwa Tuhan Yesus Menyembuhkan Ibu mertua Petrus Yang sakit Demam tinggi Menurut Dokter Lukas Pasal 4 Dia begitu Disembuhkan Yesus Dia langsung Melayani Tuhan Yesus Dan rombongannya Artinya Dia Kemungkinan besar Menyediakan Makanannya Untuk Yesus Dan rombongannya Itu yang pertama Kalau kamu sehat Sekarang Kamu harus Melayani Itu yang pertama Yang kedua Tadi saya katakan Perempuan yang Disembuhkan Yesus Karena dia Menjambah Jumbah Yesus Itu perbuatannya Menjadi Teladan Menjadi apa Teladan Karena setelah Dia menjambah Jumbah Yesus Kamu lihat disini Dalam Injil Markus Pasal 6 Ayat 5 6 Tuhan Yesus Mengizinkan Orang-orang Menjambah Jumbah Jumbahnya Dan semua Yang menjambah Jumbah Jumbahnya Menjadi Sembuh Nah kata Sembuh disini Sebenarnya Diterjemahkan Dengan satu Kata yang istimewa Dalam bahasa Yunani Bukan terapi Bukan dari kata Terapi Kata penyembuhan Oleh dokter Biasanya Terapi Tapi disini Adalah Zozo Dari kata Zozo Kita dapatkan Kata soteriologi Kita dapatkan Ilmu keselamatan Diselamatkan Oleh Yesus Ya artinya Begini Kalau kita sehat Kita harus Jadi teladan Supaya Orang mengenal Yesus Dari diri kita Kalau orang Melihat kamu Orang tahu Enggak kamu Pengikut Yesus Orang tahu Enggak kamu Murid Yesus Kalau orang Tahu kamu Murid Yesus Orang mau Ikut Yesus Karena kamu Seperti Tuhan Yesus Nah itulah Teladan Tuhan memberikan Kamu Kesehatan Dan sebagainya Itu yang kedua Kemudian Yang ketiga Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang yang Kusta Kalau kamu Lihat ya Di Alkitab ya Orang yang sakit Pertama Matanya Buta Enggak bisa Melihat Terus berikutnya Telinganya Tuli Mulutnya Enggak bisa Ngomong Tuli Bisu Kemudian yang berikutnya Tangan kanannya Lumpuh Enggak bisa kerja Padahal dia kepala rumah tangga Tuhan Yesus Sembukan Pada hari sabat Di dalam sinagok Kemudian Orang yang lumpuh Seluruh badannya Tuhan Yesus Sembukan 38 tahun Lumpuh Tuhan Yesus Sembukan Kemudian Orang yang sakit Kusta Kenapa Yesus Sembukan Kenapa Kamu Sehat Yesus Ingin Orang yang Kusta Bisa Bersaksi Pada Imam Dan setelah itu Bisa bersekutu Dengan keluarganya Kembali Kita sekarang Juga bersekutu Dalam kebaktian Matahari terbenam Dan persekutuan Seperti ini Akan berlangsung Selama-lamanya Koinonia Namanya ya Koinonia Persekutuan Dalam roh kudus Itu adalah Tiga kata Yang dipakai Dalam doa berkat Dalam surat Doa korintus Pasal yang terakhir Sehat Kusta Sembu Orang itu Dikembalikan Di dalam keluarganya Untuk Bersekutu Jadi kalau kamu sehat Jangan sampai Tidak datang Di kebaktian Untuk bersekutu Tidak ada alasannya Kalau tidak datang Kalau kamu sehat Jangan sampai Tunggu ya Sakit Sampai parah betul Minta Tuhan sembuhkan Tuhan kalau aku sembuh Aku mau ke gereja lagi Itu orang bodoh Orang apa? Bodoh Selama kamu sehat Kustanya hilang Harus di dalam Persekutuan 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 itu Ada pengkuat Mengatakan Seperti api unggun Seperti apa? Api Unggun Kita ini Kayu bakarnya Api unggun itu Kalau api unggun itu Mau menyala lebih terang Lebih banyak Kayu bakarnya masuk Kita lebih banyak datang Dan persekutuannya itu Lebih Bagus Jangan sampai Kita datang sendiri Kawan-kawan yang Tidak datang Ajaklah Supaya datang Supaya bersekutu Itu tujuannya Tuhan Yesus Menyembuhkan Dapat melayani Dapat menjadi teladan Supaya bisa Bersekutu Kemudian yang berikutnya Yang keempat Tuhan Yesus menyembuhkan Orang yang sakit Ya Kerasukan setan Diga darah Supaya Dia bisa bersaksi Karena Yesus itu Diusir dari darah itu Dia tidak berada di darah itu Dan dua orang itu Menjadi saksi Di daerah Dekapolis Nah Kemudian Tuhan Yesus juga Menyembuhkan Kalau kita baca Dalam Yohanes Pasal 5 Ada seorang yang Sakit lumpuh 38 tahun Tuhan Yesus Sembuhkan Dia tidak bisa Masuk ke kolam Bethesda Karena waktu air Digoncang malekat Sebelum dia masuk Orang lain sudah masuk Kemungkinan besar ya Keluarganya Tidak ada yang menolong dia Jadi orang lumpuh Bagaimana bisa masuk kolam Kalau airnya bergoncang Kalau tidak ada keluarganya Yang membawa dia masuk 38 tahun Dia sakit Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan Yesus bilang Kepada dia Bangun Yang kedua Angkat Tilammu Berjalan lalu Itu yang membuat Problem untuk dia Karena dia bangun Dia mengangkat Tilamm Dia berjalan Orang Yahudi Bilang ini hari Sabat Tidak boleh Pikul-pikul Tilamm Kamu melanggar Hukum Sabat Terus ditanya Kok kamu begitu Ya orang yang Menyembuhkan saya Yang menyuruh saya Menyuruh saya bangun Supaya terbukti Saya bisa bangun Saya disuruh Angkat tilamm Dan saya disuruh Berjalan Setelah itu Ditanya Siapa yang menyembuhkan kamu Tidak tahu Tidak tahu Yesus sengaja loh Tidak perkenalkan diri pada dia Tidak setelah itu Dia bertemu dengan Yesus Dibayat Allah Baru dia tahu Itu Yesus Yesus bilang sama dia Kau sudah sembuh Jangan berdosa lagi Nah itu loh Kalau kamu sehat Saya sehat Jangan gunakan Kesehatan itu Untuk berdosa Untuk berdo Berdosa Kadang-kadang ya Kita menggunakan Kesehatan kita Untuk berdosa Jangan Dia bilang sama orang itu Jangan kamu berdosa lagi Supaya Jangan yang lebih buruk Terjadi Kepada kamu Jangan gunakan tubuh kita Untuk senjata Kegelapan Tetapi gunakanlah tubuh kita Untuk senjata Senjata terang Nah sekarang Orang Berbicara tentang hobi Apa itu hobi ya Manusia itu harus punya hobi ya Waktu saya tinggal di Yogyakarta Kawan saya itu kos Di satu rumah Pemilik kos Yang usianya sudah 85 tahun Namanya Bapak Darmo Dia ini umurnya 80 lebih Masih bisa naik motor Harvey Davison yang gede Sedangkan Cucuknya Anaknya gak bisa Terus dia bilang sama kita Manusia itu memang Harus punya hobi Tapi dia bilang sama kita Hobi Jangan sampai Satu Merusak Ekonomi Merusak apa? Ekonomi Yang kedua Jangan Merusak Yang namanya Hubungan suami istri Kemudian Jangan merusak Yang namanya Just money Kesehatan kita Yang berikutnya Yang tidak kalah penting Untuk kita Hobi Jangan merusak Rohani Kita Ya sekarang Saya lihat rata-rata Orangnya hobinya Hampir sama ya Main HP kan Kalau gak ada HP Gak ada koneksi internet Bisa seperti Cacing Kepanasan Betul gak? Jadi Waspada ya Hobi Jangan merusak Rohani Boleh sih Punya HP Masa gak boleh Punya HP Ada gereja yang sangat ekstrim Di gereja Gak boleh pegang HP Tapi kita harus Disiplin ya HP yang kamu pegang Jangan sampai Membawa kamu Tidak lagi Berada dalam Persekutuan dengan Tuhan Karena Tuhan itu Selalu bersekutuan dengan Tidak kita loh Walaupun kita pegang HP Kita lagi belajar Itu roh kunus ada disini loh Kalau Kamu sudah percaya Yesus dimana Roh kunus dimana Allah Bukan di surga saja loh Dalam diri kita loh Kalau apa yang kamu lakukan Gak sesuai dengan firman Tuhan Dia sedih Dia gak mau ya Terputus komunikasi dengan kita Ya makanya setiap kebaktian Diumumkan Tolong disilentkan Supaya waktu dibuka Alkitabnya Jangan sampai ada Notifikasi Teng 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 Apalagi teleponnya bunyi Saya melihat ada seorang pendeta Waktu penabisan dirinya Sebagai pendeta Saya diundang hadir Di waktu dia memimpin liturgi Dia teleponnya bunyi Dan dia akad Di depan bimbarnya Halo halo Kira-kira Baik gak Kalau saya lagi kotbah Tiba-tiba telepon masuk Saya anggap telepon Punya hobi Jangan merusak Rohani Kalau sampai ya Kamu ya Terkendala oleh Gadget kamu Kamu berdoa Tuhan Sembukan saya Dari apa Ketergantungan Gadget Di Amerika Ada satu kesaksian Seorang kulit hitam Dia Karena Selalu Nonton TV Sehingga Mata pelajarannya Jangan dulu Belum ada HP ya Anjlok Ibunya mengatakan Pada dia penyakit kamu Penyakit kamu satu Suka nonton TV Sekarang gak boleh lagi Nonton TV Dia ikut Anjuran ibunya Sekarang berubah Hobinya Menjadi suka Membaca buku Jadi dia suka Dia suka membaca buku Akhirnya apa yang terjadi Dengan orang ini Dia menjadi dokter Ahli Bedah syarab Yang sangat terkenal Di Amerika Serikat Gara-gara Dia tidak lagi Melihat TV Zaman dulu Zaman dulu itu memang TV ya Bangun TV Siang TV Malam TV Belum tidur TV TV terus zaman dulu Akhirnya Dia menjadi dokter Bedah syarab Yang bagus Karena dia Bukan lagi Hobi nonton TV Tapi hobi Membaca buku Jadi kita lihat Di sini Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang kusta Supaya bisa Bersekutu kembali Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang yang lumpuh 38 tahun Supaya Jangan berbuat dosa lagi Kemudian kita lihat lagi Tuhan Yesus Menyembuhkan kita Tadi ya Aku adalah Tuhan Yang menyembuhkan Engkau Aku tidak akan Timpakan Tulah di Mesir Kepada engkau Itu sebagai Bukti Kita Orang yang Percaya Yesus Kalau kamu sakit Kamu berdoa Tuhan Yesus Sembukan Itu buktinya Kamu anak-anak Allah Ini terjadi loh Dalam Injil Lukas Mari kita lihat Sementara Lukas pasal 13 Ayat yang 16 Dan seterusnya Disitu ada Seorang ibu Yang bungkuk Sudah 18 tahun Lukas pasal 13 Kalau kita melihat Di ayat yang Ke 16 Yesus Menyembuhkan Orang yang bungkuk Bukankah Perempuan ini Yang sudah 18 tahun Diikat oleh Iblis Harus Dilepaskan Dari ikatan Itu Karena Ia adalah Keturunan Abraham Ham Jadi Tuhan Yesus Menjawab Doa kita Apapun Sakit kita Kita berdoa Tuhan Yesus Mau menjembukan kita Sebagai bukti Kita adalah Anak-anak Dari Allah Bapak Di sorga Yang terakhir Yang ketujuh Mujijat Menyembuhkan Orang sakit Dan sebagainya Hanya ada Dicantumkan Dalam Alkitab Di tempat-tempat Yang lain Tidak ada Nah kenapa Allah melakukan Mujijat Hanya di dalam Pengajaran Agama Kristen Kalau kamu Belajar agama Agama yang lain Tidak ada Namanya Mujijat 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 Tidak ada Kenapa ya Kita minta Tuhan sembuhkan Dia sembuhkan kita Ayat Yang kita bisa baca Dalam keluaran Tujuh Ayat lima Itu tujuan Allah melakukan Mujijat Itu yang pertama ya Kita baca dulu ya Keluaran Tujuh Ayat lima Kita baca Tiga Dua Satu Dan orang Mesir itu Akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Apabila aku Mengacungkan tanganku Terhadap Mesir Dan membawa orang Israel Keluar dari Tengah-tengah mereka Ini Tuhan melakukan Mujijat Untuk Mengumumkannya Pada manusia Bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa Yesus juga Yesus juga Sama Dia melakukan Mujijat 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 Untuk Mengumumkan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa Coba kita baca Dalam Injil Yohanes Ayat yang dihafalkan Pada saat Sal Pasal 20 Ayat 30 Yohanes 20 30 Kenapa Yesus mengadakan Begitu banyak Mujijat Yohanes 20 30 3 21 Memang Masih banyak Tanda Lain Mujijat Lain Yang dilakukan Yesus Di depan Mata Murid-muridnya Tetapi Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Adalah Mesias Putra Allah Dan Supaya Kamu Oleh Imanmu Kepada Yesus Mendapatkan Hidup Kekal Di Dalam Nama Yesus Ini Pentingnya Kenapa Kita Belajar Mujijat Kenapa Kita Berdoa Mohon Tuhan Sembuhkan Kita Karena Dia Ingin Kita Tahu Dia Adalah Allah Yang Maha Kuasa Dan Yesus Tidak Pernah Berubah Kemarin Hari Ini Sampai Selama-lamanya Dia Tetap Sama Masalahnya Apa Tidak Ada Lagi Seorang Amba Tuhan Yang Diberikan Karunia Mujijat Tapi Tetap Kita Bisa Berdoa Kamu Bisa Berdoa Dan Tuhan Ingin Menyembuhkan Mereka Tapi Yang Paling Penting Bukan Hanya Disembuhkan Tapi Kata Yang Dipakai Disitu Adalah Zozo Diselamatkan Jadi Intinya Kita Yang Sungguh Percaya Yesus Bisa Memperkenalkan Yesus Supaya Orang Lain Percaya Padanya Dan Diselamatkan Kenapa Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Satu Supaya Orang Itu Bisa Melayani Apakah Kita Melayani Dengan Kesehatan Kita Yang Kedua Kenapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Dia Menjadi Teladan Perempuan Yang Tidak Disebut Namanya Dengan Menjamah Jubah Yesus Sekarang Perbuatannya Diikuti Orang Sekampung Orang Sekota Kamu Bayangkan Yang Ketiga Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Supaya Orang Kusta Kembali Ke Persekutuan Jangan Sampai Kamu Sehat Tapi Tidak Datang Ke Gereja Tidak Bersekutu Dengan Tuhan Yang Berikutnya Kenapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Sakit Itu Ada Sebabnya Sebab Yang Satu Dari Banyak Sebab Karena Dosa Ya Misalnya Orang Suka Rokok Rokok Membawa Penyakit Paru Jadi Yesus Sembukan Orang Itu Yang Lumpuh Yesus Mengatakan Kamu Jangan Berdosa Lagi Kenapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Supaya Kita Bukan Hanya Bisa Bersekutu Kita Bisa Menjadi Saksi Dekapolis Itu Orang Dua Yang Disebuhkan Yesus Menjadi Saksi Untuk Yesus Di situ Yang Keenam Dan Ketujuh Kenapa Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Sebagai Bukti Kamu Anak Anak Bapak Di Sorga Kita Pernah Sakit Kita Berdoa Dan Tuhan Yesus Sembukan Itu Bukan Dokter Yang Pintar Ingat Kalau Kamu Sembuh Namanya Yeho Farafa Dia Bisa Menyembuhkan Kita Lewat Obat Lewat Obat Kalau Kamu Sembuh Dari Penyakit Siapa Yang Menyembuhkan Tuhan Tuhan Lewat Apa Lewat Obat Jangan Lupa Kalau Kamu Orang Kristen Kamu Jangan Bilang Eh Aku Sebuh Karena Tadi Minum Obat 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 Bukan Yang Menyembuhkan Kita Adalah Yehova Rafah Tuhan Sang Penyembuh Mana Ayatnya Keluaran 15 Ayat 26 Yang Terakhir Kenapa Mujizat Mujizat Dilakukan Supaya Kita Percaya Yesus Adalah Mesias Dia Adalah Nabi Dia Adalah Imam Dia Adalah Raja Dia Adalah Putra Allah Supaya Kita Beriman Kepadanya Dan Memperoleh Hidup Yang Kekal Bukan Hanya Kita Tapi Seluruh Rumah Kita Dan Seluruh Keluarga Kita Ada Tujuh Hal Kenapa Yesus Menyembuhkan Orang Lewat Menjamah Ujung Jumbai Jubahnya Mari kita Berdoa Allah Bapak kami Yang bertata Kekal di Surga Kami Mengucap Syukur Engkau Telah Mengutus Putramu Tuhan Yesus Yang Adalah Allah Yang Maha Tahu Maha Hadir Maha Kuasa Seperti Engkau Melalui Tuhan Yesus Inilah Kami Bisa Mengenal Engkau Kalau Tidak Melalui Tuhan Yesus Kami Mana Mungkin Mengenal Engkau Ya Bapak Ya Bapak Kami Sudah Belajar Bahwa Semua Orang Sakit Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Orang Yang ada Di Kota Di Desa Di Kampung Semuanya Disembuhkan Yesus Pada Saat Ini Ya Bapak Engkau Tahu Apa Kelemahan Kami Apa Penyakit Kami Sembuhkan Kami Supaya Kami Mempunyai Kesehatan Yang Baik Dan Kami Bisa Melayani Engkau Dan Menjadi Saksi Menjadi Teladan Dan Kami Bisa Beritahu Orang Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Lebih Banyak Lagi Orang Bisa Percaya Tuhan Yesus Ya Bapak Kami Sadar Kami Orang Berdosa Ampun Dosa Kami Dengan Darah Yesus Hapuskanlah Semua Pelanggaran Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Kita Berdiri Pujian Kita Yang Terakhir Seratus Tiga Puluh Seratus Sembilan Delapan Yesus Datang Satu Sembilan Lapan Terakhir Terima kasih. Yesus datang, jeliklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus ermatanya. Gelap susah, menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis. Bertiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus ermatanya. Gelap susah, menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. 198 ya. Jeorang yang mengindap sakit kusta. Timpang tulik, tak dapat bicara. Di belenggu, penuh penderitaan. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus ermatanya. Gelap susah, menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Mari kita berdoa dalam doa penutup. Allah Bapak kami, Yaitu Allah yang Maha Tau, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Pada penghujung kebaktian matahari terbenam. Kembali, ya Bapak, kami memuji, dan membesarkan, dan meninggikan namamu, melalui putramu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, engkau telah memimpin, dengan rombong yang kurus, kebaktian, dari awal sampai akhir. Sekarang, ya Bapak, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kau menyertai kami semua. Baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, dan juga yang sebagai ibu beratangga, dan juga yang melayani engkau dengan sepenuh waktu. Kiranya engkau menolong kami semua. Supaya kami bukan hanya sehat secara jasmani, tapi secara rohani. Agar kami dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang tidak dapat datang karena sakit, ataupun halangan yang lain. Kiranya engkau menolong mereka. Agar pada minggu-minggu mendatang, lebih banyak lagi anak-anakmu dapat bersekutu dalam kebaktian mata terbenam. Ya Bapak, pulangkanlah kami, sertailah kami. Kiranya kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus. Kemanapun engkau memimpin kami. Karena ya Bapak, engkau lah yang telah berjanji untuk selalu menyertai kami melalui firmanmu dan kuasa Rauh Kudus. Ya Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam pimpinanmu. Karena engkau lah Allah kami. Bukan hanya Allah yang mahatau, mahatir, mahat kuasa. Tapi engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Doa tedung. Tuhan-Mu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu dan melindungimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu 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 Terima kasih telah menonton!